JAPANIS STATION PODCAST Halo dan selamat datang di JAPANIS STATION PODCAST Bersama saya hari ini Dan saya di nanti-nanti-tri Dan kita ditemani oleh teman-teman dari Ogotaku Kenalin dong ada siapa aja disini Dari siapa nih Siapa aja Hai gue Drafi Dari Orotaku Halo ada aku Michelle Dari Orotaku juga Hai Halo aku Uli Dari Orotaku juga Halo Hai Boleh di jelasin gak sih nih Orotaku nih sebenernya apa sih Mungkin kan banyak yang belum tau Atau belum Kalian kan sering adain event ya Sebenernya Orotaku nih eventnya tuh emang Cuman lebih sering ke Kayak acara-acara DJ Tapi pake musik-musik Jepang Atau Ada konsep Persendirinya gitu Betul sih Seperti yang lu bilang Kita acara DJ Tapi dengan Lagu-lagu anime Yang kita kurasi dari Mulai tahun 80-an Sampai 2000-an awal Nah ini Tapi cuman mungkin Yang membedakan kita Dari event DJ lainnya Mungkin kita masukin Elemen nostalgia tambahan ya Biasanya kita tuh banyak Quiz Kayak cerdas-cermat Yang Kayak apa sih Bikin lu mikir Untuk mengingat-ingat Masa lalu gitu Atau main game Zaman dulu Kita suka sediain Apa PlayStation Dengan game Kayak Bisi-basi Crash Bandicoot gitu Jadi Kita gak pengen orang Cuman sekedar Dugem-dugem aja Tapi memang ada elemen Nostalgia-nya Nah kalian ini Kenapa sih Awalnya Tercetus ide Ayo nih kita buat event Untuk nostalgia Buat Seperti namanya nih Otaku Otaku-otaku tua nih gitu Itu 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 awalnya sih Gara-gara Ya kan di Jakarta Emang lagi Ngetrend ya Banyak acara Disco-disco Yang lagunya tuh 90-an Tahun 2018 Ya Kita Bikinnya Dan waktu itu Kita juga lumayan sering Ya dateng ke Acara disco-disco 90-an itu Cuman kan lagunya Kebanyakan Lagu barat Atau lagu Indonesia Nah terus kita berpikir Lah kenapa Gak ada lagu Jepang ya Padahal kan Itu yang paling deket Sama childhood kita Gitu Ya sebenernya itu Terjadi karena Kitanya yang mau sih Jadi kayak Kita pengen banget Punya Tempat Bisa joget-joget Sama temen-temen Yang lagunya tuh Kita bisa sing along Dan Lagu-lagu pas Zaman dulu Yang Kartun Jepang Waktu itu Kayak gitu sih Sebenernya Dan kita Mau ngadain Sebenernya kita Awalnya tuh Pengen karaoke Aja ya Karaoke Sama temen-temen Segeng Tapi tuh Ngumpulinnya Susah banget Dan akhirnya kita bilang Gak udah deh Insan aja Biar semua orang datang Gak usah temen-temen Rame-rame aja Orang baru Karaoke Berarti konsepnya mirip-mirip Kayak acaranya Om Leo Atau Mungkin M.O. Night Atau Diskorea Mungkin Cuman kan itu Dan mungkin kita Can't relate gitu ya Dengan Masa kecil kita Sendiri gitu Jadi kita Bikin acara yang Sebenernya untuk Alasan pribadi sih Tapi ternyata Oh banyak juga Yang Suka Gitu Iya banget Nah Kalau buat pertama kalinya itu Emang yang Kalian Emang cuman Segini aja Atau Ada banyak lagi sih Segini Yang pertama Banget sih ini Kita bertiga Terus Kita akhirnya Ngajakin Dua orang lagi Untuk Bantuin Temen kita juga Yang Sama-sama ngerti Lagu-lagu Anime jaman dulu Gitu lah Dan Mereka juga punya Temen-temen DJ Juga punya kenalan Di komunitas Jejepakan Gitu Jadi Akhirnya sekarang Kita berlima deh Ini kan kalian Semua kan Self-proclaim Untuk otaku Nah Ini supaya Ada Indikator Usianya nih Nah Kita gak bakal dibutin Umul Kalian pertama kali Kenal dengan Pop culture Jepang Baik komik Apa Anime Atau Musik Itu Pertamanya Ngeliat apa dulu sih Kenal dari mana dulu sih Kalo komik sih Ya dari Kelas 1 SD gitu Kalo ya Baca Doraemon Gitu-gitu kan Pas baru-baru bisa baca Tapi kalo Ngikutin Anime Terus Jadi tau-tau Laruku Gitu Gue kayaknya Mungkin kelas 4 Apa 5 SD Oke Kalo gue komik sih Awalnya Suka tau Gituan Terus kayak Kebetulan Kakak-kakak gue tuh Kayak Banyak yang udah Gede Oh iya Bener Tau dari kakak Gue jadi tau Kayak Dorama tuh Dari mereka Kayak gitu Jadi Komik dan Dorama sih Terus kan Kalo kartun kan Di TV ada Kayak gitu Kalo gue sendiri Mungkin dari Sebelum bisa baca Dulu nonton TV Dulu kan anak kecil Belum ngerti apa-apa gitu Mungkin nomor 3an gitu Nonton Apa sih Kamen Rider Dan gitu-gitu tuh Suka banget Dan dulu tuh Belum bisa baca pun Belajar bacanya Justru baca komik Dan Walaupun gak ngerti bahasanya Sok ketawa aja gitu loh Liat gambar Kayak gitu sih Bukannya Tapi emang Gantaran komik kan Dengan efek-efek Dwash Gitu kan Kayak Ya Bukannya 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 menghibur Gitu kan Ini tuh jaman Doraemon Transfasionalnya Nobita-nya masih Novita enggak? Pake efek Sebelum off Maksudnya Oh Ini tuh Bukannya Doraemon Masih jaman Kuenya Kue Purkis ya Iya Itu Gue ngalamin Iya Yang Angen Dharma Gitu kan Raki Tapi Novita Novita Tapi kayak Novita Gue enggak tahu Terus Manggil Doraemonnya Mon-mon Gitu Tapi kayak Komik Penjaman komik Jaman dulu Tuh kayak Menurut gue Tuh kayak Lebih ngalir Ngomong Bebolu Ya bener Iya bener Kayak Kampret Brans Ya sama Kayak film Film juga dulu Kayaknya Bebas-bebas aja Kan Cuman sekarang Kayak Kayak Sinchan deh Sinchan Sekarang Gak mungkin Tengah Tengah Di TV Nasional Oh Iya Kayak Cutnya tuh Atau sensornya Kayaknya hampir semuanya Gak ada yang lolos sensor Eh tapi Zaman dulu Kalau komik kayak Sailor Moon Gitu Ada ciuman Atau dia lagi Ganti baju Ganti baju Gituin Atau Halamannya Diilangin semuanya Dulu Pas gue baca Apa sih Rose of First Isles ya Yang pas dia lagi Dicium Andre Itu tiba-tiba Satu halaman Ilang Terus kayak Skip ke adegan berikutnya Apa yang terjadi Salah cetak ya Salah cetak Kalau Kata orang ini Kalau kata orang Produksi tuh Kayak gak ada Continuity Iya 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 Nah Tapi Sejauh ini Orut aku tuh Udah ngadain Berapa event Offline Dan berapa event Online sih Kan lagi pandemi Offline tuh 6 ya 4 yang Volume yang besar Jadi kita punya Dua jenis Kayak ada yang Fall gitu Sama 2 yang Site eventnya kita Yang sama Hari Januari tuh Sama Thailalat Sama yang Sojournite tuh Termasuk juga Site event kita Fall offline Kalau yang online Kita udah ngadain Tiga ya Satu Dua Tiga Sebenernya Empat gak sih Empat ya Cuman yang pertama Kita masih Testing Testing Koneksi Gitu Jadi Gara-gara gitu Kalau biasanya Kalau kalian Buat Apa ya Buat acara Tata-tata aku Buat nisi Performersnya itu Harus Kalian kurasi dulu Gak misalnya Minimal Punya background Yang sama Atau Siapa aja Bebas Biasanya sih Kita Dari awal Memang udah Dikenalin ya Sama Temen-temen Dari Perjepangan Gitu Oh ini ada DJ yang Ngerti Soal Dijepangan Gitu Tapi nanti Kalau untuk Lagunya Kita kurasi Lagunya Harus Mengikuti Si Zaman Yang tadi Kita pilih Itu Biasanya Kita Ini sih Minta demo Gitu Kalau misalnya DJ baru ya Kita bisa Tau Kira-kira Dia Setau Apa sih Tentang Genre Yang Aku Aku Kayak gitu Atau Biasanya malah Dia ajak ketemu Gak cerdas cermat Kita Kita PDKT-in dulu Kita ajak ketemu Gitu Ajak ngobrol-ngobrol Oh iya Ternyata Bukan Kayak Beneran ngerti Gitu Iya bener Itu Ya Gue kira Ditanyain dulu Pada episode Berapakah Ani Dari Kendi-Kendi Diadopsi Dan kenapa Diadopsi Lalu Bukan Kendi Itu Biasanya Akan kita Tanyakan Pada saat Technical Meeting Jadi Pas Meeting Pertama kalinya Ketemu Face to face Gitu Baru kita Tanya Pada chapter Berapa Jiraya Mati Gitu Terus Baru deh Nanti Nanti Bakal Ketauan Umurnya Masing-masing Itu Biasanya Sambil Ngetes Pertanyaan Cerdas Cermat Jadi Kita Bikin Pertanyaan Terus Kita Tes Di Semua Performer Mereka Bisa Jawab Gak Sih Gitu Atau Mungkin Pertanyaannya Terlalu Absurd Jadi Kita Harus Ganti Kadang Buktikan Senioritas Mu Gitu Kadang Juga Buat Tau Seleranya Misalnya Kita Lagi Ngomongin Shoujo Shoujo Terus Kalau DJ Cowok-cowok Semua Kadang Mereka Gak Bisa Jawabkan Oh Gue Gak Tau Lagu Itu Gue Gak Ngikutin Anime Itu Jadi Kita Bisa Ngasih Masukan Juga Oh Tapi Anime Ini Banyak Kok Yang Suka Nanti Tolong Dimasukin Lagunya Sekalian Ngobrolin Itu Tapi Kita Selalu Mencari Talent-talent Baru Mungkin Untuk Tap-in Genre-genre Yang Selama Ini Kita Belum Bisa Mainin Mungkin Suara Mereka Sendiri Udah Ada Ada Juga Personal Request Kita Yang Belum Pernah Dimain Mungkin Mereka Juga Nggak Ngerti Kita Mencari Orang Mengerti Itu Atau Mungkin Kita Harus Nge-DJ Sendiri Gitu Belajar Nge-DJ Wishful Thinking Nah So far Menurut Kalian Nih Kayak Kan Kalian Sudah Ngadain Yang Side Event-nya Side Quest-nya Kan Sudah Ada Kemarin Yang Sojournite Atau Yang Barangan Sama Tay Lalats Gitu Kan Kayak Kira-kira Ada Rencana Nggak Sih Setelah Pandemi Ini Mau Bikin Side Event Apalagi Nih Banyak Sebenernya Request-nya Ya Rencana 2020 Sebetulnya Ide-nya Udah Macem-macem Bang Ya Cuman Ya Jadi Intinya Pasti Nggak 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 Pasti Cuman Mungkin Bakal Kita Kemas Ulang Dengan Jadwal Yang Lebih Baru Lagi Juga Kan Soalnya Belum Ada Kepastian Tapi Kita Catat Juga Kok Misalnya Ada Netizen Yang Comment Eh Aku Kepengen Suatu hari Ada Larukunai Atau Pengen Ada Apa Yang Senish Itu Tapi Mungkin Banyak Yang Suka Selalu Catat Itu Pengen Tau Juga Orang Sukanya Kayak Apa Cari Cari Event Yang Belum Pernah Ada Kalau Kalian Itu Kayak Request Kalian Masing Side Event Apa Kita Pada Tau Nih Kayak Oh Ternyata Michelle Uli Sama Drafi Tuh Seleranya Ini Gitu Kalau Aku Sama Michelle Sebenernya Pengen Ada Visual K-9 Oh My God At Lalu Hapen Saya Dukung Tolong Bawa Please Ternyata Underrated Banget Ternyata Banyak Banget Yang Gak Tau Atau Mungkin Dulu Suka Tapi Sekarang Bener-bener Udah Melupakan Gitu Dan Udah Nggak inget Sama Sekali Gitu Maksudnya Ya gue Sekarang Nggak Ngikutin Visual Kayak Yang Baru-baru Masih Ada Gak Masih 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 Ada Kayak Gaget Itu juga Masih Berkarya Cuman Kayak Kita Sukanya Dulu Jaman-jaman Kita Mengeksplorasi Apa ya Gaya Diri Mencari Channel Untuk Mengekspresikan Diri Juga Gitu Kan Terus Kita Ketemu Dengan Visual Oke Nah Mungkin Ada Orang-orang Yang Mempunyai Pengalaman Serupa Gitu Kita Mungkin Mencari Si Sebenernya Kita Pengen Itu Soalnya Kayak Setiap Kali Ada Di Orut Aku Setiap Kali Playlist Udah Mau Masuk Tunggu Kalian Main Apa ya Orut Biasanya Main Smeiser Tuh Nah Gue Sebenernya Kita Masukinnya Gak Cuman Malice Mizer Auro Doang Loh Itu Kayak Banyak 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 Masih Banyak Yang Belum Di Explore Ayo 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 Soal Kayak Sendiri Itu Sebenernya Cuman Belum Keluar Ini 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 Tasha Tasha Hai Hai Tunggu Perkenalkan diri Deng Kakak yang baru Tiba Di podcast Kami Apa ya Gue Tasha Udah Gita Soalnya Tadi Pada Kayak Gitu Udah Tadi Perkenalkan diri Gue Tasha Terus Salah satu Dari Yang Ngurus Orut aku Iya Nah Gue menanya dong Kan 2020 Ini Ya Hitung lah Awal tahun Udah ada Pandemi ya Sebenernya Kalian tuh Udah punya Berapa Agenda sih Buat Sampai Tahun ini Minimal Sampai Tengah Tahun lah Ya Berapa Yang gagal Wah Berapa Ya Kalian kan Pasti ada Plainnya ya Kita Pernah Post Sebenernya Sih Di Instagram Kayak Road to 2020 Ini Ada Berapa Acara Gitu Ntar Gue Cari Yang Pasti April Kita Udah Sempet Announce April Itu Rencananya Mau ada Event Itu Batal Terus Tadinya Pikirnya Mau Sekarang-sekarang Ingat pas lagi Summer-summer Gini Juli Agustus Batal juga Terus yang mendatang Mungkin ini Anniversary kita Dan Halloween Oktober Padahal Harusnya Halloween Tahun ini Tahun ini 31 Pas hari Satu Itu It would have been perfect Gitu kan Terus Kayak Ah Gue udah Nyiapin kostum Padahal Dari tahun lalu Sebelum Gue Kayak pernah kirim foto Tapi Nanti tahun depan Berarti harus keluarin Kita bahkan tuh Udah nentuin Ilustrator Buat Announce Tahun ini Terus Pengen Pengen Bawa sama dia Dan Ya Ternyata Karena setiap orang Kita Gandeng Ilustrator Lokal Buat Gambarin Posternya Supaya kita juga Kayak Engage lah Dengan Komunitas Art scene Lokal juga Gitu Nah Ini aku mau nanya Buat Mungkin bisa dijelasin nih Buat Pendengar JS Podcast nih Yang mungkin Belum sempet datang Ke acara Orut aku Biasanya tuh acaranya Ada apa aja sih Line upnya Seperti apa Terus Kulisnya kira-kira Gimana Bisa dikasih Gambarannya gak Ke Pendengar kita Ya Biasanya Pertama-tama Ada DJ Biasanya kita Ada sekitar 3-4 DJ Terus DJ-nya akan Memainkan Ya itu Lagu-lagu Old school Anime itu Dan kita juga Menyediakan layar Ada karaoke-nya Ada visualnya Jadi Semua bisa Semua bisa Ada mic-nya Jadi Kalau ada yang mau nyanyi di depan Ya bisa langsung Ambil aja mic-nya Dan karaoke-nya di depan Gitu Oke Itu mainnya sih Jadi ada dance floor Ada DJ Bisa karaoke-an Layar Kayak gitu Terus Di tengah-tengah Biasanya kita potong dulu Untuk Cerdas Cermat Kita udah Berapa kali Gak ada yang Cerdas Cermat 3 atau 4 kali ya 3 3 kali Eh 4 ya Biasanya sih Antar DJ ya Jadi kayak Kita Biar gak Pasti tuh DJ-nya harus Kayak nyolok-nyolok Dulu Beda-beda gitu kan Masing-masing Jadi kita kayak Yaudah kita potong Pakai Cerdas Cermat Atau quiz Kayak gitu Contohnya Coba Pertanyaan Cerdas Cermat Halo Halo Saya tanya Apa yang kita Tanyain Ini nih Siapa nama Robot Yang suka Nemenin Hideki Senam Di Cobit Iya gak sih Iya ada Iya ada Itu ada Pertanyaannya Tunggu Tunggu Itu bagi gue Itu Termasuk Termasuk Anime Yang Bagus Yang gue gak tonton Itu gue udah Setelah itu Saya Oke 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 Makanya Pertanyaan yang gue Tentakan ke kalian Kenapa Yang diadopsi Itu Ani Bukan Candy Ada Pertanyaan yang Atis Gitu Ini nih Siapa Nama Tentara Yang Naksir Sama Oscar Bukan Andre Bukan Andre Saingannya Sulit-sulit ya Pertanyaannya Tunggu 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 Ini sebenarnya Pertanyaannya Kurang Pertanyaannya Kurang gender neutral Sebenernya Ini Sejujur banget Sejujur banget Yang Shonen Apa ya Kita Ada 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 Aduh 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 Gue ingat Tentang 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 Yang Shonen ya Siapa yang pertama kali Memperkenalkan Haki Ke Luffy Wah Gue juga gak ngikutin One Piece Panjang banget Waduh Tentang 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 Siapa nama Naga Ketujuhnya Reka Tentang 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 Emang Ruminnya Bisa jawab Koko Koko Bukannya raiha Eh Kok raiha Raiha orang Raiha manusia Pokoknya deh Resin Resin Ketujuh kan Eh emang Resin keberapa Delapan ya Oh ya Berarti bener Koko yang kakek-kakek ya? Oh iya-iya Ya Anda benar Meceng-meceng Gondro gak? Iya Gitu Ada banyak kok pertanyaannya Biasanya kita ada Genre shonen Ada genre shoujo juga ya Jadi untuk semua orang Jadi yang semua yang lain Tapi kadang-kadang malah yang ngejawab pertanyaan shoujo itu colo Bener banget Itu kayak Tersembunuh selama ini Kawan shoujo-nya Gue ikut Gue kayak ikut quiznya Terus gue dikalahin sama cowok-cowok gue sedih banget Iya Shoujo dikalahin sama cowok ya Kalian tuh kalo misalnya bikin Untuk satu event gitu tuh kayak Perencanaannya Kira-kira berapa lama sih Terus kayak misalnya ini mau bikin Side event kan Nah Yang nentuin Apa Cara penentuan temanya tuh Gimana sih? Sebenernya kita pasti Ketemuan sih meeting Bareng-bareng sih sebenernya bisa dibilang Gak ada satupun orang Satu yang nentuin Jadi kayak Kalo semua setuju Ya baru Ada Bakal ada event itu Kayak gitu Nah terus kalo untuk Perencanaan Satu event tuh Minimal Satu setengah bulan Ya Kalo bisa Sebaiknya sih Event itu Kita Umumin Sebulan sebelumnya Atau mungkin malah Jauh hari sebelumnya Karena mungkin kita banyak Activation Online sebelumnya juga ya Kayak Untuk menangin tiket gratis lah Atau ya gitu-gitulah Nah ini kan Eventnya kan Orut aku nih Kalian tuh kayak pernah Ini gak sih Pernah melihat demografi Apa crowd yang dateng nih Kayak paling tua tuh Umurnya berapa Paling muda umurnya berapa sih Oh my god Draft lu harus ceritain Yang kita ketemu Di Comic Con Iya Jadi Buat yang belum tau Di Comic Con itu Kita Bukan Bintang tamu Atau apapun Tapi kita buka Kita ngisi Dan kita ngisi acara Tau Iya Bintang tamu lah Sempat di panggung aku kan Iya Panggungnya ringi Lalu abis itu Apa namanya Disitu tiba-tiba Ada yang datengin kita Bawa bapak Kayak lagi membawa anaknya Anaknya udah gede loh Anaknya kayak udah SMP gak sih Iya Terus dia tuh kayak langsung Tertarik buat sama kita Karena itu tuh lagi Mainin lagu Marzinger Z Atau apa gitu ya Aduh Yang kayak gitu Jadi dia tuh langsung kayak Nah ada acara ini gitu kan Dia baru tau Terus dia Kayak Ya kita langsung ngobrol-ngobrol Dan itu yang tertua sih Itu berapa ya Dia kasih tau gak sih umurnya Enggak sih Tapi Judging dari anaknya Dia udah lebih dari 40 pasti Harusnya Terus kayak Akhirnya kita jadi tau IGnya gitu kan Karena dia nge-follow Aku disitu juga Dan Isi IGnya tuh kayak Apa sih Foto-foto hobi Collectionnya dia Dan itu tuh Dia bilang Dia tuh ngajarin anaknya Biar suka juga Oke Itu Halsam Iya itu Biar ada Regenerasi gak sih Iya Iya So far yang paling tua sih Iya Oh gue mau nambahin dong Kalau Yang dateng Offline Itu sih Kebanyakan Kayak udah bapak-bapak gitu Kebanyakan gak bisa dateng online Tapi mereka tuh kadang-kadang Comment di story-story kita Kayak Aduh gue FOMO nih Gue sambil ngomong anak Sambil nonton story kalian Gitu Jadi Kita kayak Oh gemes Gemes Tapi kesian Tapi yaudahlah ya Bahkan sempet ada yang request Kayak kalian Ini dong Bikin video live-nya Jadi kita juga bisa ikutan Kalau saat itu juga gitu kan Dengan keseruan urut aku tuh Ampe baik itu yang minta Karena mereka emang Gak bisa kemana-mana Karena jadi namanya Mungkin kalau ada yang online streaming ini Mereka akhirnya bisa Ikutan kali ya Iya Nah iya Nah tapi pernah gak sih Kayak ada mungkin Orang Jepangnya langsung Yang dateng ke acara kalian gitu Maksudnya yang Beneran Apa ya Mungkin ekspansi yang Ada 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 dan kita juga gak tau Dia tuh tau dari mana Sojo Night Ada Terus yang di volume 4 Yang anniversary tahun lalu Tuh juga ada Itu sih Kayanya dia diajak Sama temennya yang orang Indonesia ya Untungnya sih Enjoy-enjoy aja ya Bukannya kayak Apa ini Cultural appropriation Gak gila sih Gak gila sih Untung banget Kita memang Apresiasi Sesuatu yang Liriknya lirik Indo Betul itu tuh Cultural Appreciation Iya Terus Kalo buat Otot aku sendiri ini Sebenernya Kalian bikin ini Emang pertamanya Iseng aja Apa emang ada goals Yang pengen kalian Kalian capai Bersama-sama Iya kayak Pengen bikin konser Gitu Iya Iseng aja sih Awalnya ya Yang pas volume 1 Cuman Pas Acara pertama itu Kita liat Eh kok orangnya Ternyata Banyak juga ya Peminatnya Terus Dari berapa 100 orang ya 100 Dari 180-an apa ya 76 Gak mau inget Waktu itu dari Mals-mals aja ya Iya Dari Mulut ke mulut aja Dari temen-temen gitu ya Kita juga gak nyangka sih Gitu Terus di event kedua Makin rame Ketiga juga Makin rame terus gitu Barulah kita Terakhir Terakhir ada berapa orang ya 400 Hampir 500 Terus yang terakhir Yang di blok M Yang gratis Itu Itu kalau gratis tuh gak bisa dihitung sih Udah tumpah ruah Sebenernya kita Kayaknya kita pernah ngomongin gak sih Ambisi kita apa Kayaknya gak pernah deh Kita kayak Si gue Tengen memanggil Laruku ke Indonesia Pengen Haido jadi bintang tamu Mungkin gak Mungkin 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 Tinggal kontak Kontak di nih ya Tinggal kasih tau gue aja Tanggalnya kapan Sama Ajuin aja Eh kita budgetnya ada segini nih Gitu Oke Siap-siap Sekarang kita Menyiapkan budget ya Iya Masalah utamanya bukan di waktu Di budget ya Waktu tuh selalu bisa dicari Budget lebih susah nyarinya Iya sih Pengen banget kayak Dengan Apa sih Gak cuma Laruku Tadi ada Asian Kung Fu Generation Gitu Yang mungkin Ya kita pernah ngomongin ya Iya Pernah kan Ya intinya sih Masih ke Jakarta Belum Belum kan Bahkan semua udah pernah Tapi AKG belum 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 Ya intinya sih Pasti pengen lah ya Bikin acara yang lebih gede Dan maksudnya Artisnya juga Pengen bisa manggil Artis Jepang Suatu hari nanti ya Ngayal-ngayal dulu lah Gak apa-apa Ini juga Semuanya ini Dimulai kan dari ngayal Oh iya Nanti lama-lama Bisa kesampean Karena Usaha kekasih itu Tidak akan mengkhianati Alah Itu ngomongan yang Selalu ada di tiap episode ya Kayaknya sih iya Betul Nah Kalau kalian sendiri nih Sebenernya udah pernah Berkunjung ke Jepang langsung Belum sih Udah Udah Kebetulan dulu Kalau aku Dan yang satu orang lagi Sempet sekolah di Jepang sih Oke Habis itu kayak Pernah kayak menemuin Pernah ke acara-acaranya Yang mirip-mirip kayak gini gak sih? Gak pernah Malah dulu Kebetulan Dulu aku kan kuliahnya Memang di Departemennya Emang gak animation gitu ya Jadi isinya Wibu semua Cuman Cuman mereka Wibu ngatain Wibu Cuman mereka tuh Gak pernah keluar rumah Sumpah deh Kayaknya keluar rumah Cuman buat Karaoke doang kali Karaoke di seberang sekolah gitu Karaoke Wibu gitu ya Iya Karaoke nya juga Zanko Kuna Tenshi gitu Terus kalau gue nyanyi Backstreet Boys Mereka pada gak ngerti semua Kayak Ah Backstreet Boys Dare Josin Biber Dare Gitu Oh Gitu Lu malah jadi Diriaju disana ya Iya Padahal Di sini Gitu Jadi mereka paling Acaranya Ya itu sih Yang kayak sama Circle teman-teman Sendiri aja Tapi kalau kayak Misalnya gue ngajakin Kemana ya Ke konser Atau ke Summer Sonic Atau apa yang rame-ramean gitu Pada gak ada yang mau Mendingan di rumah Main game Akut ya Jadi kayaknya Belum ada juga deh ya Event-event Wibu Party gitu Kayak disana Pada jaman itu sih ya Pada jaman itu Mungkin belum ada Tapi kalau sekarang Gak tau deh Ya sebenernya sih Kalau ada kesempatan Ada yang menawarkan Berarti kalian minat juga ya Ayo ke Jepang Let's go Mau Pake DJ nya juga DJ Jepang sih Kalau bisa Bisa Tinggal kontek sini Nah tapi yang Yang gue gak tau sih Kalau di Indonesia Di Jakarta ini kan Pengunjung oru takut tuh Orang-orang yang dari luar Keliatannya kayak Riaju Padahal Masa kecilnya mereka Ngikutin banget Anime gitu kan Nah kalau di Jepang Gue gak tau deh Ada fenomena yang sama Atau enggak Atau Riaju tuh ya Riaju to Wibu ya Wibu to gitu Nah ini Itu sebenernya Orut aku ini Agak Menurut gue tuh Pas gue dateng Dan liat langsung tuh kayak Bro Ini Wibu Bisa kayak gini ya Gitu loh Bisa kayak Bisa kayak Bisa kayak Bisa kayak Wibu Iya terus kayak Oh Oh Wibu Ya Apa Oh Wibu Bisa Ini juga nih Bisa Dugem ala-ala nih Gitu kan Biasanya kan kayak You know Kayak Wibu kan kayak itu Di rumah Main game Gitu kan Mungkin karena Belum ada platform Platform dimana Mereka merasa aman Menjadi Wibu Kali Yang kayak Betul Terutama Cewek-cewek ya Karena Kita semua Mimin-mimin Orut aku tuh cewek semua Dan Selama ini mungkin Kita belum merasa Ada event Atau platform Yang merasa Oh Gue aman nih Bahwa Gue suka Jejepangan Gue suka Jepanese pop culture Dan Temen-temen gue Juga embrace Gitu loh Tanpa di judge Itu Kayaknya belum pernah Ada platform Yang kayak gitu Dan untuk Dugem Atau joget-joget Di acara Wibu yang Apa ya Gak terlalu Sempit dan Keringetan Gitu Auuu 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 Gua gak bilang Menurut gue Cuman kayak Sebenernya Ngomong aja sih Auuu Acara-acara yang bisa Hangout Sama temen-temen Dengan santai Dan Gak aman Iya dan Gua juga jarang sih Menemukan kayak Fenomena kayak lu Dateng sendirian Dan tiba-tiba lu Dari situ Lu datemenan aja gitu Sama orang sebelah lu Ternyata lah Padahal gak kenal Satu lagu doang dong Satu lagu doang Mereka tau lagu sama Karena oke bareng Dan Betul-betul Cemenan kayak gitu Tapi Tadi kan kalian bilang Kalian Biasanya suka request Lagu atau apa Ke guest-guest Atau DJ-nya Nah Kalau kalian sendiri Lagu apa sih Yang harus banget Ada di playlistnya Mereka itu Kalian masing-masing ya Bukan Titipan Laruku Harus masuk Oh Laruku semua Sebenernya Kita pasti Ada crosscheck sih Kayak misalnya Laruku Terus Harus masukin J-pop juga Yang kayak Arashi gitu Misalnya Terus Harus masukin Yang dari Dorama juga Kayak gitu Bener kayak gitu sih Karena kita kebetulan Berlima juga seleranya Beda-beda sih Ada yang suka Boyband Jonis Ada yang suka Laruku Visual K Ada yang Tau banget Tentang Anissa Jadi kita saling Melengkapi aja Kalau satu orang Minta lagu ini Terus Ya kan itu jadi Masukan ya Mungkin yang Empat orang lainnya Nggak notice Kalau lagu itu Tuh belum ada Kayak lagu-lagu game Gitu juga Sebenernya Masuk sih Game-game lama Iya padahal Aduh gue Nggak lalu banget Akhirnya kayak Icebox 8 tuh Makinin gitu kan Lalu Lalu 3 Eh Tapi kayak Crowdnya kayak Eh gitu loh Mungkin lupa Atau nggak tau Itu dari apanya Karena bahasa Inggris Kali ya Tapi kayak Saat lo mendengar Itu langsung kayak Oh dari Noah Menunjuk ke bintang jatuh Nah Gue mau nanya Ini kan kalian Ini Tashi ada kan Ada Ada Oh ada Ada Ini Pak Lu Tano ya Soalnya dia flatlining Gitu ya Siap Gue tertawa-tawa kok Gue mau nanya dong Kan kalian sempet Nggak ada inso Jurnight nih Nah itu Sebenernya tuh Kayak diadain Apa karena Secara demografis Itu lebih banyak cewek kah Atau memang Dikhususkan Oh Karena sama ini Lebih banyak cowok Terus coba deh Kita ngadain cewek-ceweknya Tiapa tau Cewek-ceweknya Pada keluar Dari persembunyian Gitu Lebih ke yang kedua sih Yang Karena selama ini Kebanyakan cowok Gitu Terus Coba deh Kita pancing Supaya cewek-ceweknya Pada keluar Gitu Dan kebetulan emang Kita belum pernah ya Mainin lagu-lagu Jonis Yang boy band Gitu-gitu Atau Lagu-lagu yang mellow Juga kan jarang Dimainin gitu Jadi Si Shoujonet itu Untuk meng-cater Lagu-lagu tersebut Dan jujur aja Emang kita sebenernya Dari kita berlima Juga sebenernya Kebanyakan Nontonnya Shounen Jadi Tau Sedangkan Banyak Rupanya Yang request Yang kayak Banyakin dong Tambahin Minkimu Tambahin apa namanya Krimimamimu Krimimamimu Cuma cowok Yang suka shoujo Cowok juga banyak Ternyata yang suka shoujo Atau misalnya Animonya Shounen Tapi kita pengen Dengar lagu Endingnya Yang mendayu-dayu Yang penyanyinya Cewek Itu kan juga Belum pernah dimainin kan Biasanya Naruto Ya Haruka Kanata aja Nah kali ini Kita mau denger Harmonia Gitu Soalnya kemarin Pas Apa pas shoujo night Gue kan dateng kan Itu mendadak Gue kayak ada lagu Yang kayak menyentuh kalbu Terus gue kayak Ini kan lagu Gajutigen Pas shoujo night Iya kan Kayak Vibenya tuh vibe Pink-pink banget gitu Menurut gue Entah kenapa Mas shoujo night kemarin Kayak berwarna Ini kayak doki-doki Doki-doki kan Kan judulnya Doki-doki Apa ya Don't forget That doki-doki feeling Apa sih Terus gue lupa Iya Oh iya Tapi sebenernya Konsep Orutaku sendiri Itu kan Menyentuh kalbu Itu sebenernya Iya Adalah Iya ya Padahal pertama kali Bikita Orutaku Satu Dua Agak rata sih Cewek cowoknya Demografik yang Followersnya Ataupun yang dateng Cuman makin Kesini-kesini Loko timpang Jadi dulu Pertama kali kita bikin Orutaku Dari volume Satu dua Kayaknya di Pantau-pantau Itu lumayan Rata ya Pembagian Cewek cowok Demografiknya 50-50 Tapi semakin Kesini Volume 3 4 Dan selanjutnya Termasuk di sospek Itu mendadak Timpang Jadi cowoknya 70 Ceweknya 30 Jadi Salah satu pertimbangan Kita bikin Sojournite Itu sih Supaya Agak rata lagi Mungkin Ceweknya merasa Tersingkir Atau terlupakan Gitu Oh tidak Oh tidak Kita tetap Enggak dan Apresiati Tapi kayak Ada pengalaman-pengalaman Yang kalian Yang menurut kalian Seru banget gak sih Atau berkesan Pas kalian ngadain Acara ini Banyak Yang paling kalian ingat banget Maksudnya Ya Entah dari SD Atau senang Atau apapun itu Ada yang Horor sih Ada yang horor Ini horornya Dalam arti Horor sebenarnya Atau Kayak Atau semacam Yang mau jatoh Jatoh Bukan mau jatoh Coba lu cerita Berapa Horor gaib Juga ada Jadi kalau Yang jatoh itu Pas fall 4 Jadi Kita tuh kan Di panhand rooftop Disitu tuh Dia gak Terbuka Terbuka banget Jadi ada Tiang 4 Terus Dia menggantung Lampu-lampu itu Jadi emang cantik Buat di rooftop Nah Makin malam kan Semua Makin gamer ya Dan makin liar Gak bisa dikontrol lagi Pada mulai lah Naik-naik Ketiang itu Buat joget-joget Biar pada kelihatan kan DJ-nya Yaudah Itu rupanya Iya Satu yang sebelah kanan Lah kok ini gak bisa Apa namanya Gak bisa tegak Kalau gak dipegangin Dan itu beneran jatoh Jadi kayak Itu gitu Shit Gimana bayarnya Penonton lainnya tuh Waktu itu kejadian Untungnya tuh penonton-penonton Yang lainnya tuh Juga pada Kooperatif gitu Mereka tuh juga yang Itu tuh masuk buat Triak-teriak sih Kita udah triak-teriak Mereka gak denger Tapi ternyata di sekelilingnya Yang orang yang joget-joget itu Malah mereka nyuruh-turun Udah-udah stop-stop-stop gitu Iya baik-baik banget ya Penonton-penonton urut Dan untungnya Lots of help Untungnya tuh itu Terjadinya tuh Pas udah akhir banget Jadi kayak udah Udah-udah bener Udah selesai angkor Kita semua orang baru tau Kalau itu tiang tuh Udah gak bisa diapa-apa Jadi gak ada Gak memakan korban sih Untungnya Jadi kayak gak ada Yang horor tuh Halloween Sebenernya kita Eh bukan Halloween Follow 3 Volume 3 Bukan Jadi pas Volume 3 tuh Temanya summer Kita baru pertama kali Ngadain di Joglo at Kemang ya Itu tuh Ternyata Waktu kita dekor-dekor Kalau ada yang ingat tuh Di volume 3 Kita gantungin rumbai-rumbai Kertas warna-warni gitu Supaya kayak Matsuri Gitu kan Ceritanya Nah Ternyata Waktu kita manjat Tangga Untuk gantung-gantung itu Eh Baru sadar Sebelahnya tuh Kuburan ya Bener Aduh Bener-bener Bener-bener sebelum Cuman terpisah satu tembok Yang jeruk-purut ya Iya TPU jeruk-purut Tapi yaudah lah ya Kita kan gak Ngapain yang Kita ya inilah Doakan aja ya Tidak harus jadi apa-apa Jadi 5-10 menit Sebelum Kita Buka Gate-nya Acara mulai gitu Kita kan udah kembali ke Post masing-masing Nah Termasuk Kita harus Nyiapin goodie bag Karena tuh waktu itu Ada produk dari sponsor Nah Kita hitung dong Goodie bagnya harusnya ada 10 Jadi kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terus kayak Satunya mana Satunya mana Kita sampai tanya ke Security Di tempat itu Kita tanya ke Mas-mas yang di bar Apakah mereka keambil Atau gimana Sampai naik ke orang soundman Gak ketemu dong Bener-bener Raib Itu satu Dan tempat itu yang masuk Jadi kayak Lupa naro kali Lupa naro Enggak Tapi itu Emang udah pasti Diambil Setan Gue Gue Ini dari rumah Gue hitung Gue yang masukin kantong Ada 10 Jadi pas sebelum acara Mulai aja Tiba-tiba Tuing Hilang Apakah itu sebuah Dan ruangannya itu Bener-bener Prohibited sama yang lain Jadi kayak Apakah itu Sajen yang Ada yang aus Ada yang aus kali Ada yang aus Karena itu dua tingkat Dan enak Enak tempatnya Enggak Yang enak itu Yang fall 4 Fall 4 Yang dua tingkat Yang dua tingkat Yang fall 3 Yang di joglo Ada atasnya juga Atasnya Langit atasnya Di opa Ada di sana Itu salah satu hal yang seru sih Waktu yang fall 3 Yang masalah di ujung langit Itu tuh Pertama kali Ada dragondut kan Jadi Wah Itu Cehap parah Jadi dari dulu tuh Sebenernya Kita pengen banget Kayak gitu-gitu Yang dangdutan gitu kan Tapi kita gak tau Sebenernya Aku mau makan itu gak sih Crowd kita Ternyata itu Pecah parah Akhirnya yang Online kita terakhir Kita bikinin sesi khusus aja tuh Full semua Top Anisok Anisok Koplok Dangdut Gertol Karena ternyata pada Kita mendiam-diam Bejoget gitu kan Iya Itu jadi Salah satu momen Yang ditunggu-tunggu orang ya Sekarang Tiap kali orut aku Mereka pasti nungguin Dragondut Betul Terus Pas Selama pandemi ini Kalian Bakal ada event lagi gak Bulan ini Atau bulan-bulan depan Event online nih Iya Event online dong Gimana guys Kalau bakal Tapi kalau ditanya Kayak Kita belum bisa Ngomong Iya Karena pertimbangan kita Sekarang kan Meskipun lagi pandemi Tapi orang udah pada Jalan-jalan keluar ya Iya gak sih Udah udah ngumpul-ngumpul gitu Jadi Jadi ya kita mau Menimbang-nimbang dulu sih Gitu Kalau ngadain event online lagi Apakah masih banyak peminatnya Atau orang udah berani keluar Tapi kalau kita mau bikin event offline Juga pasti kan gak bisa sembarangan Rame-rame gitu Peminatnya di polling Kalian tuh masih Senang gak sih Nonton acara Online streaming Gitu Boleh Nanti pas ini naik Sekarang ada pollingnya Gak Bisa-bisa Karena kan kemarin Kita juga Ini kan Kayak Apa Kepaturan menjadi Mereka partner Oke Coba Tadi momen apa Yang paling lo tunggu-tunggu Di urut aku Atau yang berkesan Momen paling oke sih Kalau misalnya Udah di tengah-tengah gitu ya Gue tuh paling Sekolah awal-awal Orang masih pada malu-malu Soalnya Jadi kayak Masih belum terlalu Orang tuh masih belum Ngumpul sendiri Tapi begitu udah mulai Kayak tengah-tengah Ya gak harus Sampai tengah-tengah Biasanya awal Tapi udah tengah-tengahnya awal Tuh juga orang udah mulai maju Terus yaudah Begitu Dragondut ke sana Ke belakang Wah itu udah Hancur lebur sih Semua orang Itu yang paling gue suka Dari situ Terus disitu bener-bener kayak No boundaries lah gitu Terus kita bisa ngomong Sama siapa aja Kita bisa joget sama siapa aja Terus sama Nah kalau kalian sendiri Sebenernya ada Ini gak sih Kayak pengen ngundang Siapa gitu Selanjutnya misalnya ada Selain ini ya Selain DJ DJ Jepang Atau Maksudnya Dari Lokal artisnya lah Kayaknya Ngundang sini seru nih Kalau dia bawain lagu-lagu Enim atau apa Ada gak sih Sebenernya sih ada ya Siapa Eh kok si Misal ilang lagi sih Gue menengahkan Oh Gue menempelun Siapa sih yang waktu itu Kita udah pilih-pilih Nama-nama Performer Boleh disebut gak sih disini Gue sungkan Boleh Gimana Drafi Boleh disebut gak Jujur gue sungkan Jangan semua Maksudnya Satu aja misalnya Kenapa Kenapa sungkan Karena masih rahasia Karena kalau ada yang bocorin Nanti bisa jadi Permusuhan Jadi polemik ya Iya jadi polemik Ayo dong Jangan sungkan-sungkan Sebenernya lebih kayak Atau wishlist lah Wishlistnya aja Jangan yang udah bakal ini Yang pengen banget Sebenernya Kalau wishlist Kayaknya kita Lebih kayak ini sih Orang-orang yang kayak Public figure Yang ternyata urut aku gitu Terus mereka bisa dateng Ke urut aku Dan mereka karaoke Bareng yang lain Kayak Nah itu sebenernya Bakal Sebuah Iya Kevin Aprilio sih Salah satunya Yang kita tuh Pengen undang Tapi gak tau Gimana caranya Iya Dia suka kok Dia suka Jepang-Jepangan Ya Rinda Iya Kita harus tinggal Sebenernya kita tinggal Tanya Rini Tau Eh Rini Pak undangin ini dong Iya kan Karena Iya lu maunya siapa Katanya Kevin Aprilio Ya enggak Maksudnya kalau Kevin Aprilio Pesci yang tau Wah Atau Sherina gitu Hmm Hmm Adanya sih Ya wishlist itu sih Kita pengen Mengundang Artis-artis Public figure Yang dari luar Keliatannya Ria Ju Atau mungkin Mereka Berkarirnya juga Di Dunia yang Enggak berhubungan Langsung dengan Jepang Tapi sebenernya Mereka hobinya Jepangan gitu Sebenernya Wishlist Personal gue Adalah Mimin-mimin ini Bisa nge-DJ Sendiri sih Hahaha Hahaha Banyak banget Lagu Yang kita request Dan belum pernah Dibawain Terus kayak Gimana lagi caranya Selain kita yang mainin Sendiri Bingung Bener-bener Soalnya contohnya Contohnya kayak yang Visual Key gitu Kayak Kalau lu minta DJ Yang bener-bener Enggak pernah tau Tentang lagu itu Emang susah sih Lu kayak Ask for Dino Bener-bener Kayak Gimana Iya Tapi dari kalian Udah ada yang Pernah mencoba Untuk belajar DJ gak Maksudnya Remix lagu Atau Ada Kalau ada sih Ada Butuh keberanian Dan jam terbangnya Aji nih yang belum Udah sih Udah sih Kayaknya tiap orangnya Udah pada nyoba-nyoba Pastinya Gue inget deh Satu hal yang Kayak seru banget Yang baru pernah terjadi Di urut aku Pas tahil alats Itu Kita kan disitu Gak boleh jualan Minuman kerasa Jadi emang kita Gak ada minuman kerasan Sekali Yang gratis Dan yaudah Selalu pun bisa nonton Tapi Bahkan Ternyata Bahkan tanpa Minuman keras pun Orang-orang tuh Udah se Ya gitu lah Ya 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 Gila Gila itu Kayak Ternyata gak butuh Kayak Mungkin emang Itulah Urut aku gitu loh Kayak Lu berasa udah nyaman aja Gitu dengan Orang-orang sekitar lu Bisa keluar aja gitu Langsung tanpa Bahkan tanpa minuman keras Sama kayak Orang mabuk tuh Iya terus Lucunya lagi Itu videonya Sampai Viral Di twitter ya Ada orang yang Ngerekam dari Toko di sebelahnya gitu Dari atas Kayak Ini ada rame-rame apa sih Di M Block Kocak banget Orang pada Nyanyi Shinchan Nyanyi Dragon Ball Gitu-gitu Terus Disitu sih Semua orang jadi pada Nanyain dan ngeretweet Beribu-ribu Retweet gitu kan ya Nanyain Eh Gila nih seru banget Acara apa gitu Terus Ya untuk Pertama kali ya Kita Jadi dikenal Banyak orang ya Dari Dari Tai Lalats itu sih Sampai Akhirnya di repost Juga tuh Di Instagram Yang kayak Dagelan-dagelan gitu Oke nih kalian Semua kayak Setelah Pandemi ini Harapannya Ataupun Sekarang pun Harapan kalian untuk Orang Taku Kedepannya gimana sih? Harapannya ya Bisa ngadain Event lagi Dengan Konsep-konsep Yang lebih Baru Dan lebih seru Dan kita juga Pengen Menggandeng Komunitas Jepangan Lebih Luas lagi ya Jadi Nggak Terbatas ke acara Dugem Atau Mabok-mabokan gitu Tapi ya Kita pengen Bikin konsep Acaranya Lebih Lebih Macem-macem lah Iya dan Lebih kita Bener-bener Pengen banget sih Kayak collaborate Sama lokal artis Kayak Bener-bener Naikin nama Artis lokal kita Karena Kita ngeliatnya Kayak Di Jarang ya Mungkin gue juga Nggak tau ya Jarang yang kayak Bener-bener Kita ngangkat banget Karena kalau kita lagi Ada acara Ilustratornya dia Ya bener-bener Dia kita ulang-ulang Namanya Bener-bener Ya ini Orang Indonesia Mungkin Kayak gitu Sebenernya Gue cuma pengen Nanti setelah Pandeminya selesai Semoga Orang-orang Merasa Gue harus bales Dendam nih Gue harus Party like There's no tomorrow Gitu di orut aku Kayaknya setiap Orut aku Kayak gitu sih Terus besoknya Semua Megelinu pijet Iya Itu Lagian Olu Iya Kita seneng Juga sih Lihat di sosmed Banyak yang Baru nonton Orut aku Dari Live kita Dan mereka pada Komen Wah gue baru tau nih Ternyata ada acara Seseru ini Nanti kalau Ada acara offline lagi Gue harus dateng Jadi kita Sangat Welcome Orang-orang yang Baru akan dateng Ke orut aku Oh sama ini Sebenernya gue Pengen banget Kita gak cuman Di Jakarta ya Jadi kayak Iya Bener Banyak Banyak banget Sebenernya yang Kayak Ayo dong Main di Bandung Di Bali Di Surabaya Kayak gitu-gitu Gue pengen banget Sebenernya Nah kalau Misalnya ini Udah selesai Kalian udah ada Rencana buat Maksudnya Anggeplah Awal tahun Atau apa Kalian udah punya Rencana itu Untuk membuat Event offline-nya lagi Kita kan tadi Iya tinggal dikeluarin Sebenernya Untuk April Tahun ini Kita udah siapin Semuanya nih Tinggal eksekusi Eh mendadak PSBB Gitu kan Jadi sebenernya Kalau konsep Wise sih Tinggal meluncur ya Sebenernya kita Masih ngerampungin Kayak Sebenernya aman gak sih Kayak gitu kan Bikin event offline Kita bener-bener Intinya harus aman sih Bagi cewek Tepun cowok Dan ya tentunya Bagi semuanya Kayak Karena kan sebenernya Event-nya tuh karaoke Ya Lu bayangin lah Lu megang mic Yang udah itu Dari orang lain juga Droplet Droplet Iya Gendeng Karoke bergandeng Apa berrangkul-rangkulan Gitu kan Yang mungkin sekarang Kalau lu liat Video-video balik Itu lu bisa trigger Gitu loh Iya Bener Sebenernya Kenapa Gue dulu Share mic Sama orang-orang Gendeng Udah Seru aja Gitu kan Semoga itu Nanti Perasaan itu Bisa Pudar ya Mudah-mudahan Sebenernya Sebenernya kita Lebih nge-monsep Kalau konsep Acara sendiri Udah Tinggal Evokusi Cuman Tadi yang Lebih Keamanannya Kayak Protokolnya Protokol Instagram Instagram Aja At Orutaku Club Cuman Instagram Aja Atau Twitter Kita sebenernya Punya Cuman Info terbaru Paling Sering Instagram Instagram Iya Bener Beritanya Cuman Kayak 30% Sih Memes Baiklah Terima kasih Teman-teman Sekalian Telah Bergabung Bersama kami Di JS Podcast Ditunggu Acaranya Baik Ya mungkin sekarang Online ya Tapi Ketika Nanti udah Bisa offline lagi Pasti Balas undang deh Pasti Balas undang Baiklah Terima kasih Untuk semua pendengar juga Terima kasih Untuk teman-teman Dari Orutaku Pokoknya Kalau mau Tahu info terbarunya Itu di Instagram Di At Orutaku Club Dan Kita Nanti akan Bertemu lagi Di episode Selanjutnya Hanya di Japanese Session Podcast Bye Bye